Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi kamu di channel youtube Anamua Nah kali ini ada sesuatu yang beda Apa sih? Tadam! Aku udah bikin dekorasi baru hari ini Dan spesial banget Ini buat kalian semuanya Yang close ya Di channel youtube Anamua Dan hari ini temen-temen Aku juga udah dandan complete banget Udah pake bedak, foundation Pake lipstick dan sebagainya Itu artinya Aku gak bikin tutorial makeup Tapi aku lebih ke review produk Temen-temen semuanya Jadi tuh aku ada beberapa Produk bedak Yang aku tuh sangat favorit banget Dan bahkan Satu bedak yang favorit itu Kayak tiap hari aku pake Dan kayak gak pernah terlewatkan Dalam setiap sesi Pemakaian bedak Di setiap rutinitas saat aku bermakeup So Jadi bedak apa saja sih Yang menjadi favorit aku Dan menjadikan rekomendasi Buat kalian semuanya Dan teracun buat kamu semuanya Untuk kamu beli Atau pantas Masuk dalam list belanja bulanan Tapi sebelumnya Subscribe dulu channel youtube aku Jadi temen-temen Jadi temen-temen Sekarang ini aku udah ada box Menarik nih ya Box yang isinya adalah Bedak-bedak favorit aku Yeay Udah seneng banget ya Ini adalah box Berisikan bedak-bedak favorit aku Dan isinya apa aja ya Kita buka dulu Dan inilah bedak-bedak favorit aku Yang pertama yang sangat jadi favorit aku adalah Bedak tabur dari Purbasari So Bentuknya Seperti ini Harganya murah banget Cuma 21.000 rupiah Dan ini tuh packagingnya lucu banget Atasnya warnanya putih Sama pink Dan Ketika dibuka Itu aromanya Khas banget Bedak yang Gimana ya Khas banget bedak Tapi sedikit kayak aroma-aroma obat Tapi gak terlalu masalah Bagi aku Karena tekstur dari bedak ini Itu sangat lembut banget Dan ketika diaplikasikan di kulit Bedak ini tuh cepat sekali Membaur Nempel Dan juga diaplikasikannya tuh Gampang banget Untuk harga yang cuma 21.000 Ini worth it banget Buat kamu beli Dan Pantas banget Masuk dalam List belanja Bulanan bedak Harian kamu Jadi ini sangat cocok Kalau kamu pakai Buat daily gitu Karena bedak ini tuh Seringan banget Dan sangat murah Kamu Berani coba Bedak ini Berarti kamu adalah Tipe-tipe orang yang Hemat banget Karena 21.000 Rupiah ini Bedak ini tuh bisa kayak Tahan Lebih dari 2 bulan gitu ya Dan bedak kedua Yang menjadi favorit aku Teman-teman Adalah Pants Magic Powder Jadi bentuknya Imut banget Seperti ini Packagingnya Sangat lucu Ini kayak Packaging bedak-bedak Bayi gitu ya Warnanya pink Tapi tulisannya itu Kebanyakan adalah Tulisan dari Thailand Meskipun ada tulisan Indonesia Itu kayak tulisan penerjemahan gitu Dan itu cuma Seuprit aja Yang Isinya itu Kurang lebih kayak Diproduksi Dimana Terus ini untuk Jenis kulit Seperti apa Dan Kayak tulisan-tulisan Yang umum deh Di label bedak Pada umumnya Bedak ini Kenapa yang jadi Salah satu yang Favorit sama aku Karena itu Teksturnya juga Sangat-sangat Ringan banget Dan yang bikin aku suka Itu dia itu Bedaknya ada Butiran-butiran Sparkling gitu Jadi kalau Pas dipakai Di kulit kamu Dia itu Akan kayak bercahaya Karena nanti Akan ada Bintik-bintiknya Yang bikin kamu Berkilau gitu ya Dan aromanya sih Menurut aku ini Enak banget Soft banget Cuma Yang menjadi kendala Ketika kamu Memakai bedak ini Pertama kali Di aplikasikan Itu kayak keputihan Cuma nanti Kalau udah agak lama Termakan waktu gitu ya Bedak ini juga akan Oksidasi Karena warnanya Nanti juga akan Menyaku sama kulit Yang bikin bedak ini Itu menjadi sangat Favorit Karena harganya Seimut ini Harganya juga Imut banget Cuma 30 ribu rupiah Dan bedak Import ini Banyak dikembangkan Para remaja putri Khususnya yang kayak Umur 17-an 18-an Sampai 20-an gitu ya Bedak ini tuh Sangat cocok Setali Dan kalau kamu Memang ngakur Remaja yang Hits banget Bedak ini cocok Buat kamu yang Setiap hari Aktifitasnya tuh Full banget Karena meskipun Dia itu bedak tabur Dia itu kayak Tahan lama banget Kamu pakai pagi Kayak 15 Kamu pakai pagi Kayak 3 jam 4 jam gitu Bedak ini masih Sangat nempel banget Dan Salah satu yang Menjadi keunggulan Dari bedak ini Adalah untuk kulit Yang jenis-jenis berminyak Atau yang berjerawat Ini tuh kayak Bisa nutup banget Jadi Istilahnya apa ya Nggak terlalu full coverage Cuma Dia itu bisa Menutupi noda-noda Bekas jerawat Kayak noda-noda hitam Di wajah kamu Jadi semua Noda yang ada di wajah kamu Bisa tersamakan Sama bedak Pons ini Kamu mau coba Kamu berarti Juga anak hemat Di tahun Milenial Teman-teman mua Kalau kamu Ada budget berlebih Nggak ada salahnya Kamu coba Produk yang Agak mahalan Bikit Tapi kualitasnya Memang Nggak bisa Diragukan lagi Dia itu Adalah LT Pro Lebih tepatnya Adalah LT Pro Translution Powder Ini aku Punyanya Yang serinya Clear ya Ini tuh kayak Nggak terlalu Beraroma Dan yang Bikin aku Seneng banget Itu bedaknya Itu sebenarnya Jujur Warnanya tuh kayak Semu-semu putih Cuma Pas dipakai Itu serasa Ringan banget Jadi kamu tuh Pakai bedak Tapi serasa Nggak pakai Gimana tuh Istilahnya Jadi serasa Nggak pakai bedak Walaupun kamu Pakai bedak tabur Dan bedak ini tuh Kayak mampu Menahan minyak Berlebih Yang ada di muka Kamu Jadi sangat cocok Sekali Bedak ini Untuk orang-orang Yang cenderung Berjerawat Terus kulitnya Berminyak Dan punya Aktivitas Yang full Di luar sana Secara packaging Oke banget Kayak berkelas Warnanya Kayak Transparan Putih Terus Bagian tutupnya Hitam Ada logonya Dari LT Pro Seperti ini Jadi kalau kamu Bawa kemana-mana Bedak ini tuh Nggak akan malu-maluin Karena dari segi Harganya pun Juga masih bergensi 150 ribu Untuk satu jar Segini Dan isinya Sekitar 30 gram Dan ini juga Worth it Menurut aku Karena bedak ini Dengan harga Meskipun 150 ribu Tapi dia tuh Sangat awet banget Tahan lama Ringan Nggak beraroma Dan enak banget Dipakai Sehingga Ketika kamu Mengeluarkan Jualan 150 ribu Kamu itu Kayak Ngerasa Nggak akan Pernah rugi Pernah beli bedak ini Sebenarnya Masih banyak lagi Bedak-bedak yang lain Tapi ini aku ringkas ya 5 bedak Favorit aku Masihkah ada Bedak favorit aku? Tentu aja Tapi jangan lupa Kamu harus Subscribe Youtube Anamuak Agar Aku semakin Semangat gitu ya Bikin videonya Kalau subscriber tuh Terus bertambah Teman-teman semuanya Dari harga 150 ribu Mungkin kamu masih Ngerasa Ada enggak sih Bedak Yang harganya Di atas 150 ribu Dan punya Kualitas yang Sama luar biasanya Atau bahkan Menurut kamu Kualitasnya Lebih bagus lagi Dari LT Pro Tentu aja Ada gitu ya Aku Mempercayakan Kalau bedak Di atas 150 ribu Salah satunya Sama Maybelline Fit Me Ya terang aja ya Ini dua produk itu Dan bedak ini Itu udah sangat Terkenal banget Kalau dia itu Sangat bagus Di wajah Kenapa? Karena butirannya Selain halus Ringan Terus juga Smooth Dia itu Bedak yang Sangat multifungsi Banget ya Selain bisa Mutupin Bekas-bekas Noda Bekas-bekas Jerawat Bedak itu Punya aroma Yang luar biasa Enak Jadi kamu tuh Tau aroma Sabun mandi Aku bilangnya Seperti itu Nah Bedak ini Aromanya tuh Kayak sabun mandi Banget Enak banget Dan ketika Di aplikasikan pun Itu juga Serasa Bedaknya tuh Mewah banget Kenapa aku bilang Bedaknya tuh Serasa mewah Karena begitu Di aplikasikan Dia tuh kayak langsung Menyatu sama Warna kulit kita Meskipun Warna bedak ini Awalnya kayaknya Kita harus pilih Satu tingkat Warna lebih terang Dari wajah kita ya Tapi tetap aja Ketika diaplikasikan Rasanya beda banget Dengan bedak-bedak yang lain Mungkin karena dari segi harga Dan komposisinya pun Juga beda ya Dan bentuknya juga Sangat unik banget Enggak sama Dengan bedak-bedak yang lain Kalau semuanya tuh Biasanya dalam bentuk Jar dan bulat Bedak ini tuh Kotak Kayak gini Dan lucu Dan yang lebih hebatnya lagi Ketika kamu beli bedak ini Bedaknya habis Itu enggak bisa Diisi ulang Karena tuh Bedaknya tuh kayak Ya udah gitu Habis Langsung dibuang Setempat-tempat Yang enggak bisa Disi sama bedak yang lain Karena memang Kayaknya memang ini Didesain seperti itu Biar kayak bedaknya tuh Enggak bisa dipalsukan Sama merk Apapun gitu ya Dan kalau kamu Pengen tahu Harganya Bedak ini tuh Harganya Rp175.000 Itu tuh Isinya Cuma dikit banget Sekitar 20 gram Rugi enggak sih Beli Rp175.000 Tapi isinya Cuma Rp20.000 Kalau menurut aku tuh Pasar dan selera ya Kalau kamu memang Suka sama bedak ini Karena Fungsi dan kehebatan Bedak ini tuh Yang kayak Mampu menahan minyak Terus sama Kayak kulit wajah kita Begitu di aplikasikan Intinya kayak Second skinnya kita Kayaknya Harga Rp175.000 Ini enggak akan mahal deh Karena bedak ini Selain Bagus banget Ini juga recommended Kamu harus punya Meskipun nanti Kamu pakenya Cuma pas Acara keluar-keluar Penting aja Ya secara pensi Terus juga Acara Pergi ke nikahan Teman Acara tunangannya Teman Dan acara-acara Party yang lain Tapi memang bedak ini Kayaknya harus dimilih Terutama ibu-ibu buddha Yang hits gitu Kamu harus coba Maybelline fit me Ini Aduh Benar-benar luar biasa Kalau dipakai Karena dia tuh Akan tahan lama Bisa sampai Kuat 5 jam lebih Kalau kamu pake ini aja Nggak perlu bedak padatnya Cuma bedak taburnya aja Ini udah bikin wajah kamu Seketika menjadi Indah Dan kolos gitu ya Menjadi tambah Makin cantik Dan luar biasa Teman-teman semuanya Masih ada bedak Yang harganya Di atas 175 Tapi mempunyai manfaat Yang luar biasa Tentu aja Teman-teman semuanya Dan kali ini Aku akan Ngasih Kamu informasi Bedak terakhir Favorit banget Bagi aku Apalagi Kalau bukan Ultima 2 Waduh Tampilannya tuh Keren banget Cantik banget Dan mewah banget ya Ini sama kayak Jar-jar yang lain Bening gitu Tapi atasnya Bagian tutupnya tuh Kelihatan So classy Dan luxury banget Warnanya silver Dan ada tulisannya Ultima 2 Nggak neko-neko Nggak ada logo Nggak ada apa Cuma ada tulisan Ultima 2 Nah Bedak tabur ini Harganya sekitar Rp2102 Tapi meskipun Harganya Rp200 Kamu akan mendapatkan Isi yang banyak banget Karena isinya Itu 43 gram Waduh Segini banyak ya Dan Kayak segegaman tangan Ini Cukup lah Untuk bedak yang Satu ini ya Dan begitu Dipakai Di aplikasikan Di wajah Ini bikin Make up Kamu tuh Ya Allah Bikinnya make up Orang Thailand Thailand gitu So flawless Banget Dan Nyatunya di kulit tuh Bener-bener kayak Nyatunya kenyang Mewah banget gitu ya Jadi di kulit Begitu di aplikasikan Kamu akan kelihatan Sangat classy banget Mewah banget Dan cantik banget Kulitnya Dan secara aroma Ini tuh wanginya Mirip shampoo Kalau tadi aku bilang Kayak sabun mandi Untuk yang versi Maybelline Fit Me Tapi untuk bedak Ultima Ini tuh aromanya Kayak shampoo Jadi tuh enak Banget Dan segar banget Kamu tuh pernah kan Di dalam kamar mandi Terus berendam Sama yang namanya Sabun-sabun Atau kamu lagi Keramas Kamu kayak gak mau Keluar dari kamar mandi Karena terbuai Sama aromanya Kamu pakai bedak Ini pun juga terasa Seperti itu Jadi kayak terhipnotis Ketika kamu Membuka jarnya Seperti ini Aku bilang Aromanya tuh Kayak enak banget Meskipun Enggak kuat Tapi dia tuh Aromanya tuh Sangat-sangat Bikin kamu Relaxasi Bedak ini Juga katanya Kayak mengandung Skincare Jika kamu Memakai bedak ini Wajah kamu Juga akan Ternutrisi Waduh Enak kan Pakai bedak Pakai kosmetik Tapi juga Sekaligus Ada skincarenya Jadi luar biasa banget Kalau kamu beli bedak Seharga 200 ribu Untuk satu jar ini Kamu akan Mendapatkan Benefit yang Luar biasa Udah bedaknya Ringan Bedaknya tuh Bikin back up flawless Dan aromanya Enak Packaging yang mewah Dan ketika Dibawa kemana-mana Kamu akan Ngerasa bedak ini Akan beda Sama bedak-bedak Yang lain Ketika kamu Hanya mengeluarkan Packagingnya aja Karena Pakai bedak ini Itu udah Kayak kelihatan Aura yang beda Nah Untuk hari ini Aku pakai bedak apa? Untuk hari ini Teman-teman Aku mau pakai Bedak Pons Dibi Karena ini Juga salah satu Yang terfavorit Yang aku bilang Tadi Sama Kalau kamu ingin tahu Inilah hasil look Akhir dari Pons Dibi Dan jika kamu ingin tahu Bagaimana Hasil look dari Bedak-bedak Yang udah Aku jabarkan Tadi Kamu tontonin aja Di setiap Video aku Karena di setiap Video aku Ada salah satu Pasti Pakai bedak-bedak Terfavorit 5 5 yang aku Ulas Tadi Dan hari ini Untuk versi Bedak tabutnya Untuk 5 bedak favorit Yang ter-terbaik Menurut aku Udah aku kasih tahu Untuk kalian semuanya Dan aku janji Besok aku akan bikin 5 versi bedak padat Yang ter-favorit Menurut aku Dan wajib Untuk kamu beli Atau wajib Untuk kamu punya Terima kasih teman-teman semuanya Udah nonton video aku Di channel youtube Anamua Jangan lupa Subscribe 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 Yang banyak Terus juga Kamu jangan lupa Aktifkan Tanda loncengnya Agar Kalau aku bikin Video baru Kamu akan jadi Orang pertama Yang tahu Tentang video baru Aku Nah terima kasih Untuk perhatian kamu semuanya Aku Ana Sampai jumpa